Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi sama saya Didit Video kali ini saya akan bikin minuman lagi Seperti biasanya juga Ya kan Cuman kadang-kadang kan biasanya ada Memberikan tips-tips secara berjualan di GoFood Dan yang lain-lain Tapi kali ini saya akan bikin minuman lagi Bahan dasarnya cukup simple banget Aduh jatoh bahannya maksudnya Kita pake ini Kita celup aja Sebetulnya mau pake yang daun juga boleh aja sih Cuman biar gak ribet, gak nyaring-nyaring Kita pake 2 teh celup sosrok Kita mau bikin Banana milk tea Ini pake powder banana Banda dasarnya itu Kurang lebih seperti itu Karena suasana lagi siang-siang gini Buat kemenin abis makan siang Enaknya kita bikin milk tea Ice milk tea Tapi with banana flavor Mau tau kayak gimana videonya Jangan kemana-mana Seperti biasa kita intro dulu Oke seperti biasa Sebelum mulai videonya kita kenalan dulu ya Perkenalkan nama saya Didit Halditya Saya seorang pelaku usaha kuliner Channel saya ini membahas hal-hal tentang kuliner Baik dari operasional maupun bisnisnya Hingga saya akan membagikan beberapa resep minuman Salah satunya ya di video kali ini Pokoknya semua tentang kuliner itu ada di channel ini Jadi buat teman-teman yang belum subscribe Boleh banget di subscribe Karena akan membantu saya Alias memotivasi saya Untuk bikin video-video berikutnya Atau konten-konten berikutnya Tanpa berlama-lama Kita langsung masuk ke videonya Baiklah kita mulai masuk ke bahan-bahannya dulu Bahan utamanya yang pasti kita butuhkan adalah Teh Nah teman-teman mau pakai daun teh biasa Gak apa-apa yang tanpa teh celup Cuman disini saya biar gak ribet Saya pakai teh celup aja Cuman saran saya pilihnya teh celupnya adalah Yang black tea Jadi bukan yang green tea Atau jasmine tea Atau kayak gitu-gitu Jadi lebih ke yang black tea Kayak ini sosro Amin Suatu saat kita disponsorin sama sosro Sponsro Sponsro lagi Sosro ini dia masuknya black tea Jadi tulisannya teh hitam Kenapa? Karena kalau menurut saya Yang berbau susu Milk tea Milk tea Itu dia lebih cocok ke teh hitam Tapi kalau misalnya yang kayak berbuah-buahan Next kali ya Kita bikin video minumannya Yang menggunakan green tea Kayak strawberry tea Leci tea Kayak gitu-gitu Tapi yang kali ini Karena berbau susu Jadi kita yang creamy Kita pakainya black tea Disini saya pakai sosro 2 teh celup Kenapa? Bukan satu Karena biar strong si tehnya Jadi karakter si black tea Dia lebih strong Ini bahan utamanya 2 poch teh celup Terus pakai banana powder Ya ini kayak memang buat makanan Nanti kita pakai sekitar 5 gram Dilarutkan aja sama air Kurang lebih 10 Ya 1 senok makan lah Lalu Favorit saya adalah Kental manis Kalau mau pakai gula lagi Boleh aja Ini kita pakai 40 gram Dan ada creamer Disini saya pakai creamer Vanilla creamer Jadi biar ada taste vanilanya juga Tapi mau pakai creamer doang Yang biasa juga boleh Belajar Gelas Lalu disini saya Biasanya kan kita mengaduk Pakai ini ya Si gelas ceret ini Tapi kali ini saya pakai Gelas shaker Namanya ini kalau nggak salah Boston Boston shaker Kenapa? Saya lagi nggak pengen Minum banyak es batunya Jadi nanti akan saya shake Saya aduk gitu Kurang lebih sih seperti itu Oke Oh ketinggalan Air panasnya Oke karena sebelumnya Kita harus nyeduh air panas dulu Saya ambil dulu air panasnya Balik lagi Nah Sambil siapin bahannya Kita seduh dulu Teh Nya Teh 1 Dan ini 2 Yang kita ingin Pakai tibangan Boleh Atau dikira-kira juga boleh Ini sebetulnya udah ada sih Tukurannya Takarannya maksudnya 150 Kita pakai Air panas Mendidih sih Saran saya Ini 150 Oke Belum 0 Bismillah 150 Terus Terus akan airnya benar-benar Benar-benar mendidih ya Jadi benar-benar panas banget Jadi biar dia nyeduhnya tuh mantep Kita curup-curup dikit Gini sambil kita tunggu Kurang lebih Ini udah pasang timer 4 menit 4 menit Kita sambil curup-curup gini Kita tunggu 4 menit kemudian Kita tunggu 4 menit kemudian Baik Sudah mau masuk Menit keempat Sebetulnya mau 5 menit 7 menit Boleh aja sih Biasanya dia Akan lebih Kayak pekat gitu Pakai 2 kan Kalau pakai 2 tuh dia Benar-benar Pekat banget Teh hitamnya Sudah 4 menit Kita angkat Tehnya Saya peras dikit Sayang Ups Peras dikit Biar tehnya mantep Kepakai semua sarinya Biar keset-kesetnya Nah Yang kedua Masukkan si Creamer 10 gram Temen-temen Kalau merasa kurang manis Mau pakai gula lagi Boleh Lalu Kita masukkan Si kental manisnya Mau tambah Evaporasi Juga boleh Itu cuma Kalau saya lebih Ini saya rasa Sudah cukup Karena tadi udah ada creamer Kemarin sempet ada yang nanyain Kalau evaporasi Ini diganti creamer Boleh kok Kurang lebih mirip-mirip Nah ini kita aduk Dan yang tidak ketinggalan Adalah Si Powder Banananya Nah ini Sudah saya larutkan Pakai air Kurang lebih sekitar 20 gram Air Sorry Airnya 20 gram Si powdernya Saya pakai ini 5 gram Ini wangi banana Ini wangi banana Ini diaduk dulu Semoga Ada ke kental Kalau mau di taste sedikit Bisa Wah yaudah Ini tuh udah jadi kayak milk tea aja Masukkan 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 Ini kita tambahin Si banananya Masukkan Kita aduk lagi Warnanya Agak Yellow Jadinya Banana Milky Ini kondisinya Panas Dan jangan lupa Pakai es batunya Es batu Kita masukkan Semuanya Bismillah Ups Agar gak Mumpet Oke Nah ini Sudah masuk Sebenarnya ini Mau diaduk aja Itu udah langsung Bisa Cuma karena Saya lagi gak mau Bermain-main dengan es Hari ini Jadi kita Shake Bismillah Oke Lalu diaduk Biar dia Tercampur Larut Es batu Dengan si tehnya Oke Buka Berapa-betikit Sop Sudah jadi Ini kalau udah Lihat Kelihatan Gerembun Artinya Kalau menurut saya Sudah cukup Oke Kita ini Nah Gitu caranya Wow Milky-milky Foamy Oke Karena saya tidak Mau terlalu banyak Es batu Kita ambil Cairan ini saja Bismillahirrohmanirrohim Jadi dia benar-benar Esnya ter Diluted Alah Diluted Maksudnya Jadi kayak Ngambil Cairannya itu Dari esnya Oke Berantakan sedikit Kita ubah Posisi dulu Alhamdulillah Sudah Jadi minumannya Kelihatan 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 Nah Warnanya agak Kening sedikit Oke Nah Karena tadi ini Di shake Jadi dia tidak ada Es batu sama sekali Jadi si es batunya Terdiluted Terdiluted Oh bahasanya Tercampur lah Mari kita cobain Bismillahirrohim Pas Cuma mungkin Kita tambahin gula dikit Tadi sih harusnya Jadi saran saya Teman-teman Bisa tambahin gula Satu sendok makan Ini kalau Buat saya mungkin Agak kurang manis Sedikit gitu Jadi teman-teman Bisa tambahin gula sedikit Kalau misalnya Pengen lebih manis Tapi kalau misalnya Menurut teman-teman Ini udah cukup Manisnya Gak apa-apa juga Oke Jadi ini resep Banana milk tea Dengan Teh celup sosro Saja Amin Kita di sponsor Sosro Kapan-kapan Dan pakai tadi Powder banana Ini siang-siang Habis makan siang Minum begini ya Subhanallah Jadi juga Habis makan siang Bismillah Enak banget Dan ini gak ada es batunya Jadi saya seneng Gak terlalu dingin banget Baiklah Semoga Video ini bermanfaat Dan kalau teman-teman Suka sama video ini Boleh banget Dibantu like Dan juga Gah Kelibet Kalau teman-teman suka sama video ini Boleh banget Dibantu like Di share Dan jangan lupa Di subscribe Dan jangan lupa Dinyalakan loncengnya Biar teman-teman Tidak ketinggalan Video-video berikutnya Saya Didit Mohon pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba Banana Milti Kelihatan gak nih Pakai gelas kopi pun Seperti biasa Sponsor Bismillah Jadi gak berhenti-berhenti minum ya Terima kasih telah mencoba